musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua disamping saya ada unit volta virgo volta virgo atau volta 402 kalau 401 kan yang generasi sebelumnya ini 402 atau volta virgo akan kita review cuma mungkin reviewnya lebih ke ini ya teknis setelah kita upgrade karena ini sudah kita upgrade kalau review secara umum kan sudah banyak ya teman teman yang review tapi gak ada salahnya lah kita review sedikit tentang fitur fitur kemudian dari segi tampilan dan lain sebagainya kemudian nanti saya sampaikan upgrade nya apa saja pertama keluhan keluhan yang disampaikan customer kenapa kemudian masuk ke tempat kami itu biasa umumnya kendaraan listrik lah tarikannya itu galak nyentak nyentak kemudian top speed nya lambat paling sekitar 50 km per jam saja jadi kalau 50 km per jam di jalanan yang gak begitu rame seperti ini itu kadang agak repot kalau butuh butuh untuk nyalip gitu ya nah pertama saya review dulu volta virgo ini saya rasa cukup menarik dan lumayan ada beberapa inovasi lah ya inovasinya mungkin disini mungkin kameranya bisa lihat kesini pertama dari segi kuncinya dari segi kunci ini bentuk proteksinya ini gak bisa dinyalakan ini gak bisa di kunci tapi kalau secara ini remote nya kita aktifkan nah setelah diaktifkan baru mau dinyalakan atau kalau mau dinyalakan secara manual disini ada lubang kunci kita buka nah digeser digeser dulu kemudian baru dimasukkan nah jadi ini cukup menarik proteksinya ketika ini ditutup maka kemudian ini kita kunci disini nah disini ada semacam relay atau kontaktor ya yang dia mengunci dia gak bisa di kunci begitu juga untuk buka bagasinya nah untuk buka bagasinya ini dimasukkan kemudian diputar ke kiri maka bagasi bagasi bisa kita buka dan ini karena dia baterainya masih menggunakan VRLA posisi baterai ada di deck bawah maka disini kosong disini tempat untuk bagasi atau mau upgrade baterai atau menambahkan baterai litium tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perform setelah di upgrade menggunakan controller fotol em50s sudah di upgrade oleh teman-teman eklon nah oke kita kesini dulu fitur berikutnya lagi yang saya rasa jarang ditemui jarang ditemui di kendaraan lain di kendaraan listrik lain itu adalah fitur ini nih ada audio atau ini saya nyalakan dulu pakai remote aja deh nah ini saya nyalakan ada fitur MP3 FM ini radio FM kemudian mode berikutnya AUX input mode itu maksudnya apa maksudnya adalah untuk suara unit jadi ini sudah ada sound boosternya untuk di daerah-daerah yang mungkin sepi kemudian beresiko kalau kendaraan listrik ini berjalan tanpa suara maka bisa diaktifkan fitur ini oke dan ini sound booster yang dijual terpisah pun banyak ya tapi unit ini sudah terpasang kalau di daerah keramaian tentu memasang sound booster ini kesannya apa ya norak gitu ya atau gimana gitu kalau teman-teman merasa merasa kurang nyaman dengan suara ini tinggal dimatikan saja ini masuk ke musik FM matikan pencet yang lama ini volume juga bisa dikecilkan bisa dibesarkan jadi ini fitur yang menurut saya ya lumayan lah bisa dimanfaatkan di daerah-daerah sepi biar khawatir di pertigaan ada yang nyelonong karena gak denger ada kendaraan lewat nah aktifkan fitur aux mode tadi kemudian ini fitur USB ini kalau ini umum banyak di kendaraan lainnya saya rasa itu jadi fitur yang unik dibandingkan dengan kendaraan listrik lainnya itu pertama fitur kuncinya dia ada proteksi kalau gak di on dia gak mau diputar kontaknya kemudian fitur yang kedua fitur apa namanya MP3 eh bukan MP3 ya apa audio jadi ada aux audio aux untuk throttlenya suara throttle kemudian ada untuk FM lagu musik gitu ya oh ini juga bisa nih diselipin apa namanya microSD jadi menyalakan MP3 masukin microSD bisa saya rasa itu klien lain hampir sama dengan unit pada umumnya ya suspensi pengereman depan belakang sakram kemudian swing arm swing arm ini masih sekedar cover bentar kita ada atan ya kita pause dulu ya lanjut jadi swing armnya itu masih cover plastik ya seperti unit unit yang lain juga kemudian rem belakang dia sudah cakram suspensi belakang juga relatif sama dengan umumnya kendaraan listrik motornya ada marking voltanya dan yang cukup unik berikutnya di lampu belakang lampu belakangnya lebar banget ini lampu belakangnya lebar banget dan ini kesannya udah berbeda daripada motor-motor umumnya anti mainstream lah jadi kalau di beberapa unit yang lain sekilas itu seperti motor konvensional kalau unit yang ini orang melihat langsung melihat uh unik ini berbeda ini karena tampilannya juga berbeda daripada umumnya kemudian ini mata kucing atau apa ini reflektor reflektor begini mengingatkan saya di unit-unit kendaraan listrik jadul yang pasti ada reflektor bunder baik itu aja untuk review fisik dan apa namanya ya tampilan ya nanti berikutnya kita review kita tes drive setelah kita upgrade karena ini sudah kita upgrade bagaimana performnya kita lanjut tes drive di jalan baik sekarang kita tes drive unitnya kita nyalakan kuncinya setelah di on ini diputer oke sekarang sudah hidup kita nah ini bedanya dengan unit umumnya itu P biasanya di kanan ya P itu parking tapi kalau ini P nya di kiri parkingnya di kiri kita dari speed 1 dulu ini ada fitur speed fitur mundur mundur kemudian yang ini ada tombol kunci ini opsional ya kalau disini saya fungsikan buat cruise kalau itu sih opsional mau difungsikan buat apa tapi di unit ini saya ubah fungsinya menjadi cruise untuk fitur yang ini yang gambar kunci ini oke sekarang kita coba speed 1 ini sambil saya nyalakan aplikasi relief untuk mengetahui kecepatan real versi GPS kita coba di speed 1 dulu sambil merasakan sensasi suspensi dan lain-lain oke handlingnya enak handlingnya ini mirip-mirip N9 Uwindfly N9 suspensi suspensi depan agak kasar suspensi belakang enak tapi yang depan ini agak keras oke kita cek top speed di speed 1 ini belum menentuh speed ya oke nanti aja di jalan yang agak halus aja dulu ini throttlenya sudah mentok ini throttlenya sudah mentok tapi speednya masih terus nambah hampir lagi ini di perdesaan ya dan seperti biasa program fotol kalau di tempat kami itu kami aktifkan regen braking braking ketika throttle dirilis throttle saya lepas ada engine brake engine brake ini apa engine brake ini adalah merubah putaran BLDC atau sisa energi genetiknya menjadi pengecasan atau orang menyebutnya regeneratif braking itu nanti lumayan tuh menambah kapasitas baterai itu depan jalan halus tapi jam segini jam-jam padat ini bisa tes drive tes light sampai full gak coba reading ini readingnya juga gak ada bunyi-bunyian oke gigi 1 apakah bisa nyalip oke lumayan masih bisa buat nyalip ini speed 1 speed 1 ini sudah mentok versi dashboard 70-71 versi GPS 41,8 jauh sekali versi GPS 41 kita ke speed 2 speed 2 masih naik masih naik masih naik nah ya maaf nih tadi videonya terputus speed 2 itu tembus di 55 km per jam versi GPS sekarang kita speed 3 langsung kita akselerasi full lumayan terasa akselerasinya kita ini perjalanan balik ya di jalur tadi ya oke ini handlingnya enak termasuk enak handlingnya untuk kelas apa namanya motor listrik umumnya ini termasuk enak handling versi dashboard 92 km per jam versi GPS masih 56 km per jam ya gak sampai sekitar 60 65 km per jam untuk speed 3 tapi itu sudah lebih dari cukup dan ini bisa kita setting lebih kenceng lagi tetapi karena setelah kita melihat kondisi baterainya juga masih pakai akiferela kita cari aman saja cari aman settingan amannya di 45 ampere untuk unit ini nah dengan settingan 45 ampere speed 3 nya bisa dapat di sekitar 65 km per jam itu sudah saya rasa sudah cukup oke kita balik lagi enak enaknya controller fotol ini dia programmable ya jadi kita program sesuai dengan kondisi kesehatan baterainya juga kita program sesuai dengan PLDC nya juga kemampuannya seberapa artinya bukan asal setting bukan asal program overall nyaman volta Virgo ini saya simpulkan untuk handling nyaman suspensi nyaman masih pun suspensi depan ini masih kasar termasuk masih perlu dievaluasi di bagian suspensi depannya kita tes sekali lagi ini mumpung ada jalan panjang oke kita salib jalan hanya ramai jadi belum bisa menemukan top speed ini dari tadi nah ini sudah mau top speed depan sudah ada kendaraan otomatis saya release throttle nya dan kalau saya release throttle regen braking aktif baik saya rasa cukup ya untuk review kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah informasi terkait volta virgo kalaupun teman-teman berminat untuk membeli atau masih ragu dengan ini dengan kendaraan ini ya tadi ya ada beberapa catatan memang karena ini yang masih tipe agi agi vrela perform nya juga ya otomatis terbatas ya tidak bisa kita upgrade terlalu ekstrim kecuali kalau teman-teman juga upgrade baterai nya meskipun ada varian yang dia baterai nya sudah level 4 tapi itu pun level 4 nya juga perform nya juga terbatas juga tidak bisa di force juga tetapi secara kenyamanan cukup nyaman posisi duduk dengan saya tinggi 165 cm posisi duduk sudah kerasa nyaman untuk ibu-ibu cocok oh iya satu lagi yang belum saya sampaikan perbedaan dengan unit lain di volta virgo ini di controller nya sudah terdapat kipas tambahan kipas sehingga ketika kita upgrade controller kipas nya kita pertahankan itu informasi tambahannya baik sekian dari saya semoga bermanfaat saran dan kritik bisa sampaikan di kolom komentar dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati